Pemirsa aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Rabu sore berakhir icu. Kerecuhan diduga dipicu akibat sejumlah ASN di kantor Bupati tidak menerima kata kasar yang dilontarkan masa saat sejumlah warga yang tergabung dalam front masyarakat Halmahera Barat melakukan unjuk rasa. Masa aksi pun merespon dan terlibat adu mulut hingga saling serang terjadi, namun berhasil dilerai petugas 1 PP. Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad mengatakan kericuhan terjadi usaha dirinya melakukan audiensi dengan masa aksi untuk menjawab tuntutan mereka. Sebelumnya masa aksi menuntut penyelesaian sejumlah masalah di Halmahera Barat, salah satunya dugaan korupsi dan ahibah gereja di Desa Togolo, Halmahera Barat. Sebenarnya waktu saya terima mereka dengan santun, mereka juga tenang-tenang saja mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Itu setelah saya mau tinggalkan, barulah ada insiden sedikitannya, makin wanita lari. Jadi seperti itu, saya juga menghimpau kepada pegawai negeri, kepada satun untuk tetap menerinya, siapapun yang mau menyampaikan inspirasi dengan santun.